Sintayong Geleng-Geleng, PSSI evaluasi besar-besaran, datangkan tenaga ahli dari Jepang dan rekrut tentara jadi wasit. Namun sebelum kita bahas, subscribe, like, channel ini dulu, jangan lupa tekan loncengnya, supaya Anda tidak ketinggalan info seputar timnas Indonesia setiap hari. Yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak terima kasih, semoga Anda diberi kesehatan dan kemudahan riski, amin. PSSI sudah menyiapkan rencana besar untuk memperbaiki kualitas wasit-wasit nasional untuk musim depan. Musim ini Liga 1 2021 per 2022 memang kembali diwarnai sejumlah aksi kontroversial wasit. Banyak klub yang protes dengan kinerja sejumlah wasit di musim ini. Protes klub itu rupanya menjadi perhatian serius Ketua Komite Wasit PSSI, Ahmad Riyad. Ahmad Riyad mengatakan PSSI telah menyiapkan tim untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja wasit. Nanti kami evaluasi kinerja wasit. Ada tim yang melihat dan memantau pertandingan antara dua tim. PSSI juga sudah berencana mendatangkan Direktur Wasit dari Jepang dan Korea Selatan. Saat ini Ahmad Riyad menjelaskan bahwa PSSI sudah mengajukan hal tersebut ke AFC. Keluhan mereka kami tampung dulu dan evaluasi bersama. Sekalian menunggu kedatangan Direktur Wasit Asing, ujarnya. Saya lagi mengajukan ke AFC. Saya minta dari Jepang dan Korea supaya waktu penugasannya sesuai dengan data, induhnya. Selain itu, PSSI juga berencana melakukan penyegaran wasit untuk musim depan. Rencananya, PSSI akan merekrut tentara untuk menjadi wasit. Di samping itu, kami juga melibatkan tentara yang berusia sekitar 20 tahun untuk dijadikan sebagai wasit, tutur Ahmad Riyad. Karena mereka ada kedisiplinan, tinggal memberikan pengetahuan peraturan wasit. Fisit mereka masih oke, tungkasnya. Bagaimana menurut kalian?